Hai sahabat Reactions Televisi, apa kabar kalian di hari ini? Kembali kami Admin Reactions Televisi hadirkan kabar dari Nalendra Manggala Yuda dan Ajeng Putri Aulia. Kalian pasti ingat dengan video frame di kontennya Abdika TV ini, atas inisiatif Abdika sendiri waktu itu, Nalendra, TV, dan Abdika sendiri berhasil ngefreng Ajeng, membuat Ajeng marah pada Nalendra dan lainnya. Walau demikian, Ajeng dan Nalendra sudah baikan. Siapa itu? Nggak. Apa ya? Ini nggak tahu aku. Tadi tuh dia datang terus ya udah diajak sekalian, aku nggak tahu. Coba kamu tanya aja sendiri. Katanya ngopi. Ya ngopi bareng. Halo mbak. Iya kak. Mbak siapa ya? Aku mantannya dia. Kenapa ya? Hah mantannya? Hah? Kok? Kok mantannya sih? Aku pernah tahu. Ngapain nih ya duduk sebelahnya gitu? Kayaknya mau balikan. Aku mantannya, kak. Kamu siapa? Loh kok mantannya sih? Kamu nggak tahu aku siapa? Aku kan lagi dekat sama Nalendra. Oh ini yang bikin aku putus. Oh jadi kalian tuh awalnya belum putus? Kombannya gatel sih. Makan tahu kalau aku lagi dekat sama dia. Ya kan nggak tahu. Ya mungkin sama aja yang gatel. Udah ngedeketin Nalendra dari aku. Udah ngejauhin. Oh jadi aku yang gatel? Mbak gatel banget sih. Maaf ya. Kamu kenal dia baru. Aku udah lama. Dih. Mbak jangan gatel. Mbak tahu gak. Mbak tuh murahan tahu kalau gini caranya. Kalau dibilang murahan sih. Siapa di sini sebenarnya yang murahan? Ya kamu lah. Apa yang jadi aku yang murahan? Tidak tahu. Enggak. Kalian kok sama-sama nggak bener sih. Jika Abdika sedang berlibur berada di Muara Rahong Hill, Bandung, Bareng Bram Dermawan, Cerip Ratama, Ichan, Ajeng, Nalendra, dan yang lainnya. Di kesempatan yang baik Abdika membuat video klarifikasi masalah Frank waktu itu, bersama Ajeng, Abdika meminta maaf kepada Nalendra dan Ajeng. Ajeng pun memaklumi dunia entertainment memang seperti itu agar menjadi tontonan yang menarik dan menghibur. Ya karena gue bener-bener kesel guys disitu. Karena kemarin gue tuh ngeprank Ajeng dengan bawa temen cewek gue terus pura-pura jadiin temen gue tuh mantannya Nalen. Dan akhirnya Ajeng ngambak guys. Iya dan disitu tuh kita berantem. Berantem tapi udah baikan kan? Udah baikan. Enggak sih belum sih. Astaga. Enggak sih belum baikan. Masa sampai sekarang? Iya. Baikanlah. Aku juga berantemnya sama dia. Oh sama gue. Kalau sama Nalen udah baikan. Sama dia enggak masalah sama sekali sih. Tapi pas gue lakuin hal itu, pas video, apa perasaan lo itu? Gue kesel banget sumpah gue marah-marah. Marah-marah. Gue kayak bener-bener hatiku tuh gendok banget tau gak sih bahasanya Sundanya mah gendok. Dongko. Iya, iya, iya. Kayak terpojokan ya. Iya bener. Gue kayak loh kok sama cewek? Apalagi mantannya udah bertahun-tahun gitu. Oke. Gue kayak apakah gue tidak seberharga itu? Gue tuh sebenernya gini, Jal. Bikin konten itu gue tuh gak dikonsep gak apa. Pokoknya pas kita ngobrol terlintas aja. Gue pengen jahilin Ajeng deh coba. Tapi setelah gue lakuin itu, Akhirnya penonton tuh nge-judge gue dengan Di, ayolah jangan jahilin Ajeng. Jangan jahilin Ajeng kayak gitu. Ajeng juga punya hati. Demikian kabar yang dapat admin hadirkan di video kali ini. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan bahagia. Tetaplah semangat dan sampai jumpa. Sub indo by broth3rmax